Saya gak keliling mungkin malah saya stres ya, jadi sekarang ini sudah menjadi habit saya untuk keliling. SLB yang tadi dikatakan bahwa di daerah sini, di kota daerah sini ini cuma ada tiga, gimana tuh mas? Jadi apa yang disampaikan oleh ibu tadi dan juga saya menemukan di daerah ini, ternyata SLB-nya cukup banyak. Dan ini apa yang memprihatinkan lah. Saya juga udah bicara sama Pak Charles sama Pak Joni yang anggota DPRD sini, ini tentunya yang seperti ini harus diusulkan, gak mungkin, gak ada yang menangani. Kalau gak kasihan sekali yang memang masyarakat, rakyat yang membutuhkan tetapi sama sekali tidak mendapatkan. Kalau dilihat tadi yang sebelumnya di Lagua, yang mereka menyanyikan kelihatan banget bahwa mereka membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk bisa memperbaiki nasib mereka. Minimal mereka bisa survive untuk hidup, itu aja sudah bukan hal yang gampang. Dan untuk itu yang namanya pemerintah harus hadir untuk hal-hal seperti itu. Jadi nanti jika Bapak menjabat akan dibangun ya Pak? Ya harus ada lah, masa daerah sebesar ini gak ada, kan gak kasihan sekali. Dan saya melihat, prihatin banget ya. Apalagi, ngomong-ngomong jawab nih. Mas Perang bukan sering masuk ke utara nih, apa ada target khusus atau gimana? Oh enggak, saya gak ada daerah yang istimewa. Timur, utara, barat, tengah, selatan saya masuk. Karena memang dalam satu hari rata-rata saya keliling itu 9, 10, 11 kali. Setiap hari. Dan kemudian kalau saya terlihat sering ke utara karena keseringan keliling. Kalau saya gak keliling mungkin malah saya stres ya. Jadi sekarang ini sudah menjadi habit saya untuk keliling. Bahkan yang awal juga yang ngikutin saya udah pada capek. Tapi saya tambah semangat gitu ya. Mas Pram, terkait pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, Mas Pram. Selamat ulang tahun Pak Prabowo. Pak Prabowo ulang tahun diundang makan gak Mas Pram? Mas Pram diundang makan. Selamat ulang tahun. Selamat siang Bapak RT 6 dengan Bapak RT 5 dengan Bapak RT 5 dengan Bapak RT 5. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Suran lebih 30 menit yang lalu di kelurahan sebelah Laguan. Suara saya sehingga ilang. Tiba-tiba lihat Ibu-Ibu yang bersemangat. Dalam dari bangdul. Saya dengan bangdul harus berbagi. dulu ada nggak yang nonton pasti ada Sarah kenapa ya kalau nggak dipilih apa sih Bu karena cantik baik baik Bu terima kasih jadi Ibu memilih Zainab karena pendidik dan baik hati coba ada yang menyesalah nggak disini Ibu buat yang dipilih Ibu Tuhan Ibu 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 kalau menyesalah Nyesel nggak nggak Nyesel milen saya Kenapa nggak nyesel milen saya Ibu-Ibu sekalian yang ke dua saya ingin menjelaskan dulu saya sedikit saya ini 25 tahun sudah menjadi kejadian saya sama sekali tetapi kenapa saya mendapatkan amanah untuk ketika saya keliling seperti ini dari kampung ke kampung ke perurahan ke perurahan dari tempat ke tempat dan seterusnya hampir 100 kali tempat seperti ini yang saya tunjukin jujur saya jatuh hati saya jatuh hati kepada persoalan-persoalan yang tubuh Bapak hadapi kenapa saya jatuh hati 25 tahun saya membuat kebijakan dan dibawa tetapi kenyataannya berbeda dimana bedanya saya tanya saja siapa yang dulu mendapat kartu KJP tiba-tiba nggak dapat berbeda 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya siapa yang sudah lansia tetapi tidak mendapatkan kartu lansia banyak banyak siapa yang jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian takutkan persoalan dilempar ke rawa dunia betul nggak begitu di rawa bunga orang matri panjang selalu dilayani baru 2, 3 jam setelah matri jam 3, jam 4 sudah cukup betul nggak sudah gitu dipingpong kanan-kiri kanan-kiri inilah dan untuk itu kalau saya dapat amanah yang begini yang saya selesaikan maka ibu-ibu kalau punya persoalan dengan KJP yang hilang nggak perlu ke rawa bunga cukup di kecamatan ini kenapa kalau ke rawa bunga aja transportnya sudah mahal capek disana nggak dilayani dipingpong kanan-kiri pasti betul sehingga dengan demikian maka harus diselesaikan di kecamatan termasuk tadi Pak RT ada 2 Pak RT dengan insentifnya tadi saya tanya 2 juta ya kalau saya jadi gubernur saya naikin 2 kali setuju nggak tapi harus kerja yang benar Pak RT dari 2 juta menjadi 4 juta RW-nya dari 2,5 juta menjadi 5 juta jumantiknya mau dengankan nggak? ada nggak disini jumantik? nggak ada jumantik jumantiknya dari 500 menjadi 1 juta garis ada nggak dawis? garis nggak saya tanya dulu dawis ada? gua dawis itu apa? ini dawis gua dawis-dawis kesalahan paling utama apa? warga kan warga kalau ibu mau apa-apa itu cuek aja kan udah cuek gajinya nggak naik-naik jadi kalau ibu dinaikin 2 kali mau nggak tuh? sebenarnya sebenarnya sekalian inilah yang akan saya selesakan ini balik-balik jalan 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 j